Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa ketemu kembali di pembelajaran IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial tuh selanjutnya Mari kita simak video pembelajarannya ya Nah untuk kali ini tentang kegiatan ekonomi di Indonesia Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam ada yang bekerja di kantor ada yang bekerja di pabrik dan ada yang bekerja di sawah atau ladang makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi kita lihat contoh gambarnya yaitu nasi tahukah kamu dari mana asal dan bagaimana proses dari pembuatan nasi tersebut kita lihat yang pertama yaitu nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah kemudian gambar kedua Hai hasil panen padi kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan gambar selanjutnya yaitu nah dari tempat penggilingan beras dikirim ke pasar di pasar beras tersebut dibeli oleh toko atau pedagang beras atau pedagang beras setelah itu beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan yang disajikan di rumah nah jadi proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan dan produksi distribusi dan konsumsi nah mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini semoga ada manfaatnya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan wabil tapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh